Pemisah program 3 juta vaksin untuk santri sejauh barat di launching di Pondok Pesantren Al-Uzlah di Kabupaten Cianjur. Dalam launching vaksinasi tersebut dibuka langsung Menteri Agama Yakut Holil Komas melalui Zoom Meeting bersama Forkopimda, Jawa Barat. Sebanyak 150 santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Uzlah di Kampung Buniaga, Desa Ciharang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, siang tadi mendapat suntik vaksin COVID-19 dosis pertama. Vaksin tersebut merupakan launching 3 juta vaksin untuk santri sejauh barat yang dibuka Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama Forkopimda, Jawa Barat secara daring. Vaksinasi tersebut merupakan launching 3 juta vaksin untuk santri sejauh barat yang dibuka Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama Forkopimda, Jawa Barat secara daring. Santri dan santriwati yang mengikuti vaksinasi tersebut merupakan siswa-siswa sekolah menengah pertama atau berusia 12-17 tahun. Diharapkan vaksinasi tersebut bisa memberikan kekebalan dan menghindari penyebaran COVID-19 di Kabupaten Cianjur. Adik, udah divaksin belum? Udah. Udah. Rasanya gimana? Sakit nggak? Nggak sih, biasa aja. Nggak biasa aja. Nggak takut divaksin? Nggak ya. Kapan dikasih tahu katanya mau divaksin? Satu minggu lebih deh kayaknya. Satu minggu belakang. Kok mau divaksin kenapa? Biar ada itu aja di dalam tubuh biar ada kekebalan. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Uzlah, Ustadz A. Ceng Yadi mengatakan, dalam launching 3 juta vaksin untuk santri sejabar tersebut, sebanyak 150 santri dan santriwati mendapatkan suntik vaksin COVID-19 dosis pertama. Kemudian akan mendapatkan suntik vaksin dosis kedua setelah dua pekan mendatang. Untuk program 3 juta santri siap vaksin se-provinsi Jawa Barat. Berarti serontak hari ini? Tidak, baru hanya launching di Pesantren Al-Uzlah. Ini yang pertama ini sejabar. Alhamdulillah bagi santri kami karena tahu akan perlunya kesehatan. Dan memang kami pun juga di sini Dewan Asatit, Dewan Guru semuanya sudah melaksanakan divaksin. Bahkan tidak ada efek apapun.